Intro Halo guys, welcome back to my youtube channel Dan video kali ini Aku bakalan share Tutorial bagaimana cara Membuat foto Dengan menggunakan efek Montase polaroid Dengan menggunakan software Adobe Photoshop CS3 Nah, misalkan kalau kalian memiliki Adobe Photoshop yang Versinya lebih tinggi daripada CS3 Itu bisa banget digunakan Untuk membuat efek foto Dengan efek montase polaroid Nah, disini aku bakalan Kasih tau step by step nya Bagaimana secara detail Supaya kalian paham dan juga mengerti Untuk membuat Efek montase polaroid Dengan menggunakan Adobe Photoshop CS3 Nah, untuk Efek montase polaroid Itu seperti apa sih? Disini akan aku kasih contoh Hasil foto dengan efek Montase polaroid yang telah aku buat Contohnya seperti ini nih Nah, itu adalah Foto ataupun hasil foto Dengan efek montase polaroid Yang telah aku buat Dan disini aku bakalan share Tentang tutorialnya Aku bakalan ngejelasin ke kalian Setiap langkah demi langkah Supaya kalian paham Dan kalian bisa ikuti Oke, langsung aja Ini dia Check this out Jadi pertama Kita harus Klik CTRL plus O Untuk membuka Foto yang ingin kita edit Ya, seperti ini Ya, seperti ini Kemudian Pada layer background Kita klik CTRL J Atau duplicate layer Kemudian di Layer background Kita pilih Create new layer Kemudian pilih solid color Lalu kemudian kita pilih Warna hitam Oke, pada layer Color fill Kemudian kita Klik add new layer Di bagian bawah ini Kita klik Nah, lalu muncul Layer baru Nah, kemudian di layer ini Kita pilih icon Mark YouTube Atau bisa kita Klik tombol M pada keyboard Kemudian kita atur Seberapa besar Kita ingin Membuat Polaroidnya Di sini Oke, baru Kemudian kita pilih Paint bucket tool Atau bisa kita klik Proof guide Di keyboard Kemudian jangan lupa Untuk fillnya itu Dengan color Warna hitam Baru kemudian kita klik OK Dan jangan lupa Untuk mode nya itu Pasti mode normal Dengan opacity 100 ya Baru kita klik Oke, sudah terlihat Pada layer Nomor 2 Itu sudah Ada kotak hitam Yang disitu Baru kemudian kita Ke layer 1 Kita klik Kemudian klik kanan Baru kita Create clipping match Kita klik Oke, akan Hasilnya akan Seperti ini Seperti ini Lihat Kemudian Untuk di Layer yang tadi Kita klik Kemudian kita klik Kanan Baru kita pilih Bending option Nah, di sini Kita akan Memberikan Outline Galerisk Outline Dengan Pilih stroke Kemudian nanti kita pilih Warnanya menjadi warna putih Supaya memberikan efek Polaroid Kemudian kita Klik Oke Semudian Klik Oke Dan nanti Bisa kita atur Untuk Lainnya Kemudian Jangan lupa Pilih Insight Bisa kita atur Sesuka Hati kalian Masa berapa Untuk garis Bordernya Kemudian Kita Centang Untuk Shadows Kemudian Baru kita Centang juga Untuk Bevel And Emboss Kemudian Klik Oke Oke Setelah Jadi seperti ini Jangan lupa Untuk yang di samping FX nya itu Kita Klik Tanda panahnya Dan Kemudian Kita Klik CTRL Layer Dua layer teratas Tersebut Baru kita duplicate layer Klik Oke Sudah jadi Duplicate nya Kemudian Di layer Yang Dua copy Ini Kalian Atur Untuk Fotonya Itu Sekreatif Kalian Disini Kalian atur Untuk Efek Montase Atau efek Polar Ruit nya Kalian tinggal Duplicate layer Aja Terus Kalian Pindahin Untuk Foto kotaknya Itu Untuk efek Polar Ruit nya Kalian tinggal Pindah-pindahin Aja Sekreatif Kalian Ini caranya Masih sama Tinggal Duplicate layer Sama Pindahin Efek Polar Ruit nya Pindahin Kep Selamat selamat menikmati baru kita klik layer background yang background ini kita jadikan sebagai layer dengan klik kanan layer from background kemudian kita klik ok kemudian kita klik layer color fill kemudian kita ubah menjadi mode nya itu menjadi overlay ya nanti akan muncul gambar seperti ini jadi kita mau mengubah warna background itu berbeda dengan warna pada foto yang ada di efek polar root atau efek montasenya jadi pada di layer ini kalian klik di layer ini kemudian pilih image menu image kalian klik kemudian pilih adjustments kemudian kita pilih hue or saturation kita klik kita klik nah disini kita bisa mengatur angka atau mengatur saturasinya itu sebagaimana dan juga likeness nya itu bisa kita atur hue, saturation dan juga likeness nya kita atur sesuai dengan keinginan kita gitu jika sudah sesuai nanti baru kita bisa klik ok ini kita masih atur belum bisa ya oke sorry ini salah jadi kita close dulu jadi pada layer layer 1 copy 4 nya itu kita klik terus kita ctrl d dulu baru kita kembali lagi ke bawah klik layer layer background kemudian caranya sama seperti tadi image adjustment kemudian kita pilih hue and saturation baru kita atur saturasi nya dan disini sudah terlihat berubah warnanya dan juga likeness nya kita atur disini kita mencoba untuk membedakan antara background dan juga foto polar light nya jadi disini aku mau copy lagi untuk memperbaiki atau menambahkan efek polar light di foto ini disini aku mau nambahin lagi ya seperti ini oke jadi hasilnya itu seperti ini sudah menjadi hasilnya untuk membuat efek montase jadi bisa kalian lihat untuk di layer color fill itu sebelumnya kan normal itu jadinya berikutnya ini hitam ini untuk memudahkan kita mengedit mengedit untuk efek montasenya nah jika sudah selesai baru kita ubah menjadi overlay dan background nya pun kita ubah layer nya layer form background itu jadi caranya kita di klik background terus klik kanan kemudian nanti kalian tinggal pilih layer for layer form background atau layer form background seperti itu kita tinggal klik aja disini kita tinggal klik aja disini untuk menjadikan background fotonya ini lebih lebih terlihat gitu terlihat beda jadi kalian tinggal di klik image terus judgment dan kalian tinggal atur situation nya untuk membedakan untuk membedakan warna background foto dengan warna foto yang menjadi efek montasa atau polaroid nya seperti itu jadi seperti ini aja sih sebenarnya caranya jadi ketika kalian sudah membuat layer terus kalian sudah membuat kotak yang ingin menjadikan itu efek montasa atau polaroid nya kalian tinggal copy-copy aja duplicate layer disini jadi kalian tinggal duplicate layer kemudian layer yang dijadikan dengan efek montasenya itu kalian bisa ubah-ubah contohnya seperti ini itu bila sekalian ctrl T bisa kalian disini sekretif kalian disini kita bisa ubah rotasinya tadi dengan cara klik ctrl T pada layer layer yang kotak hitamnya itu gitu oh sudah baru tadi kita klik file save as dan kita ubah formatnya itu jpg ataupun png gitu jika sudah baru kita rename aku kasih kembali A3 kemudian kita klik save klik ok kemudian kita klik save yang oke kemudian kita klik save dan kita klik save kemudian kita klik save oke, jadi disini aku mau lihat hasil efek fotomu tase kolaroid yang telah aku buat ya ini adalah hasil pertama aku bikin seperti ini ini yang kedua dan ini yang tadi yang telah kita buat ya ini ada tiga tiga efek montasnya yang udah aku pernah buat jadi hasilnya aku mau lihat seperti ini nah itu tadi adalah tutorial yang aku jelaskan ke kalian semua bagaimana cara membuat efek montasnya kolaroid dengan menggunakan software Adobe Photoshop mudah bukan? dari situ aku ngejelasin step by step dan juga ngejelasin secara detail supaya kalian paham dan aku juga berharap tutorial yang kali ini itu bisa bermanfaat dan bisa kalian ikuti di rumah masing-masing supaya kalian mengerti dan mencoba untuk membuat efek montasnya kolaroidnya nah semoga ini bisa bermanfaat untuk kalian semua dan jangan lupa untuk like, komen, share dan juga subscribe tentunya supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku oke thank you see you next video selamat menikmati selamat menikmati